Brother Grid Motor dan Brother Motor Plus Sekarang saya lagi ada di kawasan Tebet nih ya Di damai Tebet Barat Nah ini adalah rel kereta di stasiun Tebet Kebetulan saya lagi ada di stasiun Tebet Di depan ini ada yang menarik disini Ternyata ada warung kopi Yang menerima untuk charge baterai motor listrik Yaitu warung kopi DJT Nah ini ada disini nih Ini depan saja Tebet ya Jadi buat teman-teman yang mungkin punya motor listrik Yang lagi kebingungan kehabisan ngecharge baterai Bingung mau ngecharge dimana Disini di Tebet ada nih Apalagi buat teman-teman driver ojol ya Yang motornya basically listrik tapi tidak charge baterai Nah disini ada nih ya Warung yang mau menerima charge listrik tapi bayar Seperti kita ketahui ya nih Ciri-cirinya gampang Di depan warungnya itu Ada motor listrik yang Apa namanya parkir di depan Jadi dia parkir di depan Lagi nunggu Nunggu charge-an Apa penumpang apa orderan Tapi disini-isini motor listrik Nah yuk kita tanya dulu ya Ke warung ini Seperti apa sih Ininya Waduh Ini ada drivernya nih Coba kita tanya dulu sama bro drivernya Waduh ya Dengan bro siapa bro? Aditya Bro Aditya Selamat sore bro Aditya Wah ini motornya listrik ya bro Aditya Listrik Oh Bukan swipe ya Bukan Jadi disini Nunggu orderan, makan atau numpang nge-charge ya Ya semuanya Oh semuanya Iya Jadi disini Numpang nge-charge Numpang makan Nunggu orderan juga ya Jadi one stop shopping ya Jadi nunggu disini Semuanya Diterpenuhi ya Terpenuhi Ini kalau lokasi ini Ngerima charge listrik emang? Ngerima Bisa Kalau menurut mas Aditya Emang ada berapa tempat sih Yang udah pernah mas Aditya samperin Yang ada bisa begini Apa Numpang nge-charge listrik Baterai motor Saat ini sih Saya baru nemuin di tempat ini Di kawasan tempat ini ya? Karena emang udah lama juga Udah langganan juga Oke Jadi disini bisa nge-charge Baterai listrik pokoknya Iya Nah kita tanya deh Sama ownernya ya Kalau mas Aditya kan cuma numpang Nge-charge doang Numpang makan ya Dertanya sama ownernya nih Dengan pak Hidayatnya Nah ini ownernya brother Teman-teman Pak Hidayat Selamat sore pak Hidayat Iya sore Oke Nama warungnya apa pak Hidayat nih? Warung 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 D.Y.T Oke Jadi Ceritanya nih Memanfaatkan situasi pak Apa Apa gimana nih pak Bisa nge-charge Baterai listrik Aki Ya disini Karena awalnya Ada Kesulitan dari Molis Untuk Cari charge baterai Akhirnya saya berinisiatif Ya udah Kita Menyediakan pengecasan Karena mereka sebelumnya Juga jadi pelanggan kita Jadi awalnya Sebetulnya kesulitan mereka ya Akhirnya kita ngasih kemudahan Karena sebelumnya mereka Udah jadi langganan kita Langganan makan pak ya Betul Sekarang jadi langganan nge-charge pak ya Iya Wah Kalau nge-charge sendiri Kena biaya gak sih pak? Ada biaya Berapa sih pak biayanya pak? Murah per jam Rp 2.000 Per jam Rp 2.000? Iya Untuk baterai listrik? Iya Untuk baterai listrik Untuk tipe baterai listriknya Apa aja bebas pak? Bebas Oh gitu Kalau baterai Kalau charge handphone pak? Handphone kalau makan Rp 10.000 gratis Wah Makan Rp 10.000? Gratis Gratis ke charge-nya? Iya Oh mantap Wah coba kita lihat ya pak ya Ini lagi nge-charge ini pak ya? Oke Ada dua yang nge-charge Jadi disini ada dua titik Colokan buat nge-charge baterainya ya pak ya? Ya karena sementara baru kemampuannya Baru seperti itu gitu Baru seperti itu ya? Oh ini ada dua disini ya? Iya keterbatasan Masih belum rapi ya? Masih belum apa? Karena ini usaha baru ya? Iya Masih belum baru inilah Masih berantakan Masih berantakan Nah ini ada nih Dari baterainya VR nih Yang kebetulan bukan swipe baterai Mereka kehabisan Terus dia nge-charge nih ya disini ya? Iya dia sambil nge-charge Tapi masih bisa narik Oh boleh nitip sih pak ya? Iya Kan baterainya Dia ada dua Iya Jadi maksudnya Kalau dengan warung Warung Minkop Dayat ini Pak Hidayat ini Artinya Teman-teman driver ini Boleh nitip kira-kira ya? Iya Gratis lagi nitipnya ya? Nge-charge-nya bayar Nge-charge-nya bayar Tapi nitipnya Nitip-nya gratis sih pak Jadi bisa pergi gitu Buat narik Iya Kemana-mana gitu Insya Allah aman lah Insya Allah aman ya pak ya? Itu cara nge-ceknya Kalau misalnya dia Sejam itu 2000 Ngitungnya dari mana pak? Kan di awal mulai dia nge-charge Misalnya awal nge-charge pertama Jam 10 Nah dia nanti abis ini jam berapa? Sampai jam 12 Berarti 2 jam Kalau lewat 10 menit? 10 menit kita ikhlasin Kalau lewat 20 menit pak? 20 menit kita bulatin Jadi setengah jam Hacau nih pak Ini kayak main Main apa Nong-nong-nong pak Tapi sangat membantu ya pak ya? Iya Sangat membantu Sangat membantu teman-teman yang Daripada dia ke tempat Penggantian baterai Udah jauh ke sana Belum tentu ada Oh gitu pak ya? Banyak yang kejadian begitu Siap Karena kan berbut Iya berbut pak ya Jadi ini baterai apa nih Ini udah berapa lama nih pak Dia nge-charge sih pak? Tadi dia nge-charge Dari jam 2 Dari jam 2 pak ya? Sekarang baru jam? Jam 4 lewat Jam 4 lewat Udah 2 jam lewat ya pak ya? Iya Oke Ini baterainya teman-teman ya Jadi ini lupa nge-charge Kayak handphone Dan disini aman Berdasarkan tadi Penyampaian dari Pak Hidayat Boleh dititip Jadi kalau baterainya di-charge Ada punya 2 baterai Yang satu baterainya di-charge Yang satunya pake buat Nari Oke Pokoknya amanah nih pak ya disini pak ya Insya Allah Insya Allah Wah Ini kita tinggal tanya mas sama mas Adit dulu nih Mas Adit Baterainya Udah berapa lama di-charge ini mas Adit? Tadi dari jam 2 Dari jam 2 sore Oh dari jam 2 siang Dari jam 2 siang Oh udah di-charge ini Terus Kalau memang Ini baterainya 2 ya mas? Iya ada 2 Jadi sekarang Lagi nunggu order ya? Iya lagi nunggu order Satu baterainya di-charge dulu Satu baterainya Tapi kalau di Sebetulnya biayanya Menurut mas Adit Harganya mahal apa murah sih? Masih teru bilang murah sih Pas lah Pas gak terlalu mahal juga Oke Karena kan kita juga ada tempat Buat istirahat juga Enak gitu pak Untuk nunggu order juga kan Lebih enak gitu Siap 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 Terus kalau disini Berarti mangkalnya memang disini ya? Memangkalnya disini Terus kalau ditinggalin aman gak? Rasanya aman apa gimana nih? Selama udah sebulan lebih ini aman sih Aman? Aman ya Tapi nanti Katanya mas Adit akan pakai motor listriknya Akan swipe Iya Rencananya nanti akan diubah jadi swipe Iya rencananya nanti Nah kalau swipe nanti Gak jadi langganan pak Idayat lagi dong nih? Kan tetep disini kan Enak juga Nunggu ordernya juga kan banyak Oke siap 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 Terima kasih mas Adit ya Terima kasih Terima kasih Pak Idayat Jadi memang ternyata harganya memang sangat Apa namanya Masih reasonable ya Harganya terjangkau Bisa charge Tapi ini Ngomong-ngomong Kalau ini kan kebanyakan Pelanggannya adalah Driver Ojol pak ya Iya Kalau yang motor sendiri Misalnya pribadi gitu Boleh gak sih pak? Boleh Boleh ya pak? Siapapun boleh Selama emang Bisa Masih bisa nge-charge gitu Slotnya ada ya? Slotnya ada gitu Nah kalau misalnya sekarang Lagi penuh nih pak Ada lagi satu orang datang Itu gimana solusinya pak? Ya Kalau dia mau nunggu Nunggu gitu Kalau dia nunggu? Kalau misalnya Kalau dia mau nunggu Untuk Nge-charge Ya nge-charge Ya kita persilahkan gitu Nanti kan yang dia udah penuh Bisa mereka Ya seperti model tukang cukur aja lah gitu Wah Andri ya Siapa yang datang duluan Dia yang bisa diselesaikan duluan Nah ini kan sebagai kasus Contoh nih pak ya Ini kan baterainya lagi di-charge Sudah kelihatan nih pak Iya Maksudnya Dia tinggal satu bar lagi Ini pak yang penuh ya Iya Ini kalau misalnya Satu bar penuh ini Nanti bapak yang cabut Apa harus Yang nitip pak Yang cabut Pokoknya kalau dia Lampunya udah kuning Itu nananya udah penuh Saya cabut Oh jadi bapak ngerti juga nih Kalau dipenuh apa gak ya pak ya Kan kita udah tahu gitu Udah tahu ya Nah ini kan Kalau misalnya dipenuh nih pak Terus Drivernya belum datang Ini dicabut sama bapak Terus terima order berikutnya pak ya Iya Yang penting kan pada saat itu Kita lihat jam penyabutan gitu Oke Jadi kita disini Kejujuran gitu Jadi jangan kita nyabut jam 5 Ngakunya jam 6 Itu kan gak jujur Jadi ini warung jujur juga pak ya Iya Kita kan cari barokat Nah jadi kalau baterainya itu Nanti dia dicabut Itu ditukar sama orang yang baru Baru ngecas Baru ngecas Kalau misalnya Walaupun yang ngecasnya gak tau Jamnya berapa Kita sesuai Mungkin nanti ada catatan kali pak ya Kita catat emang ada pembukaannya Ada pembukaannya pak ya Mulai jam 2 Jadi jam 6 udah penuh Ya kita sampai jam 6 gitu Oh Biasanya sebelum kalau baterai ngecas berapa lama sih pak Kayak gini baterai ini pak Tergantung kosongnya Kalau dia kosong sekali Itu 7 jam 7 jam Iya Kalau kosong 50% gitu Paling 3 jam 2 jam gitu Ini udah ketahuan pak ya Masih bapak udah paham ya Iya udah paham gitu Jadi rata-rata tuh ngecas Paling 2 jaman 3 jam ya Iya 4 jam lah gitu Rata-rata 4 jam Kalau dia gak habis sekali Oh gitu Kalau habis sekali ya 7 jam Nah ini kalau misalnya kasusnya kayak gini pak Ini kan lagi dipenuh nih pak ya Terus saya datang mau ngecas Iya Terus saya bilang ya saya nunggu deh Terus saya tinggal aja Maksudnya nanti bapak yang cowokin boleh pak Boleh Asal dianya percaya gitu Nanti saat mulainya berapa Dipercaya dengan saya Jam ininya Yaudah gak masalah Kalau dia gak percaya Tungguin gitu Siap Jadi sangat-sangat Apa namanya Mudah ya Iya Jadi biar gak mempersulit Yang mau ngecas Mungkin ada kebutuhan lain Kan dia bisa Boleh tuh pak ditinggal pak ya Boleh Gak usah pake jaminan pak ya Jaminan apa Kan dia jaminannya baterai Ini jaminannya baterai ya Betul-betul Terus kalau Ini rata-rata hampir pelanggan pak Kalau misalnya yang kayak orang baru pak Yang gak kenal Terus dia mau ngecas Ya gak masalah Gak masalah Terus jaminan baterai itu Oh siap-siap Nah begitu teman-teman ya Jadi di warung Warcock D.Y.T nih Ini nama aslinya Ini ternyata singkatan nama Ownernya yaitu Pak Hidayat Jadi panggilannya dayat Makanya singkatannya D.Y.T Itu dia Warungnya terima Charge Baterai motor listrik nih Jadi bisa ngecharge Berapapun Namanya Boleh Nah ini ngomong-ngomong pak Warungnya tuh bukanya berapa lama pak Kenapa Warungnya Opennya dari jam berapa Tutupnya sampai jam berapa nih pak Operasionalnya Sementara kita Dari jam 7 sampai Jam 8 gitu Jam 7 sampai jam 8 malam Iya karena kita Pertama yang ngecharge Juga belum terlalu banyak Kita masih sendiri gitu Mungkin kalau udah mulain rame Yang nanti nunggu lebih Ada ini bisa 24 jam gitu Oke Nah kalau misalnya Ternyata ngecharge belum penuh Bapak tutup gimana pak? Kan ada perjanjian sebelumnya Oh Ini kita nutup jam 8 Jadi penuh gak penuh? Iya Jadi nanti Dia udah tau gitu Kita nutup jam 8 Jadi kita tungguin gitu Itu walaupun belum penuh Cabut udah ya? Iya Jadi dari awal udah kita kasih tau gitu Siap Siap Nah begitu teman-teman Apa obrolan kita dengan Pak Dayat ya Panggilin Pak Dayat sih pak ya? Iya Pak Dayat Nah makasih Pak Dayat Informasinya nih Pak Dayat Semoga bisnisnya jalan terus Amin Rame bisnis orang yang ngecharge Dan Amin Kalau bisa ada Apa namanya Perusahaan swipe baterai Jadi melihat Potensial ini Bisa nitip di warung-warung Iya Oke Nah gitu teman-teman ya Jadi disini Pak Apa namanya War War Minkop DYT ini dia menerima Charge Baterai motor listrik Jadi mereka udah tinggal Titip bisa aman Gak ribet Tarifnya Rp2.000 sejam Per jamnya itu Rp2.000 Jadi kalau ngecharge nya Rp2.000 ya Rp4.000 Kalau Rp4.000 ya Rp8.000 Baru cuma Rp8.000 Ngecharge aja Untuk Untuk harga mungkin Kalau hitung-hitungan matematiknya Memang lebih tinggi Tapi disini Dengan aman Bisa ditinggal Baterainya Kalau driver Ojolnya mau jalan dulu Dengan baterai yang satu lagi Disini bisa titip Apa namanya Titip charge Jadi lebih aman disini ya Karena Pak Hidayat tadi udah bilang Ini kita Sistemnya kejujuran Dan Amanah Oke Sampai jumpa dengan Video Video berikutnya Video berikutnya Sampai jumpa dengan Sampai jumpa Sampai jumpa